PEMKOT MEDAN Gerakan mahasiswa nasional Indonesia Medan menggelar unjuk rasa di depan kantor Bobi Nasution. Mereka menilai menantu Presiden Jokowi itu gagal dalam memimpin kota Medan. Masa menitipkan dua ekor bebek untuk diserahkan kepada Bobi Nasution. Dua bebek itu dititipkan mahasiswa keperwakilan ASN dari Pemkot Medan, Aldo Heriwandiva. Sebab, Bobi tidak menemui para penghujud rasa yang telah memenuhi depan kantor wali kota Medan, sehingga hadiah itu dititipkan kepada perwakilan ASN untuk diberikan ke Bobi. Awalnya, Aldo tidak mau menerima titipan hadiah dua ekor bebek untuk Bobi tersebut. Namun, karena didesak, Aldo akhirnya menerima dua bebek itu. Bebek itu pun kemudian dibawa ke dalam kantor wali kota Medan. Lalu, apa sebenarnya arti dua bebek yang diberikan penghujud rasa kepada Bobi? Dua ekor bebek yang dititipkan untuk Bobi merupakan hadiah dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GNNI Medan, Surya Dirmawan Masutio. Surya pun menjelaskan makna dibalik hadiah dua ekor bebek yang dititipkannya untuk Bobi tersebut. Menurutnya, bebek adalah filosofi kepemimpinan Bobi yang lambat dalam kerja, banyak cakap layaknya bebek. Dari itu, mereka menghadiahkan Bobi dan kahi yang dua ekor bebek tersebut. Bebek itu adalah filosofi kepemimpinan Bang Bobi yang lambat kerjanya, banyak cakapnya sama seperti bebek. Jadi, bebek itu kita hadiahkan kebetulan dari dua ekor itu untuk wali kota Medan, Bang Bobi Apip, Nasution, dan juga kepada Ibu Bebang TKK Kota Medan, Ibu Kayang Ayu. Surya pun kemudian memaparkan beberapa program Bobi yang dianggap gagal oleh KMNI, salah satunya terkait proyek Lampu Pocong. Meski kontraktor telah mengembalikan uang pengerjaan senilai Rp21 miliar, namun hal tersebut tidak mengurangi unsur kerugian maupun pidananya. Bertanggung jawab, meminta mendesak Bobi, bertanggung jawab dan meminta maaf secara terbukti atas kerugian gagalnya proyek Lampu Pocong. Karena kita menilai gagalnya proyek Lampu Pocong ini, walaupun ada pengembalian uang ke negara, itu tidak menghilangkan kerugian bagi masyarakat kota Medan. Karena hari ini, masyarakat tidak menikmat dimanfaat daripada alokasi anggaran tersebut, mengakibatkan gagalnya proyek tersebut. Bukan hanya itu, Bobi pun dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dan banjir di kota Medan. Kemudian, kebijakan parkir berlangganan yang diterapkan menantu Jokowi itu pun menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Surya juga menyinggung soal nama Bobi dan Kahiyang yang dikaitkan dengan istilah Blok Medan. Istilah itu muncul saat sidang kasus korupsi perizinan tambang mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Terima kasih telah menonton!